Intro Pemirsa muncul dan mulai ramai berdekatan dengan hari lahir Pancasila Khilafatul Muslimin dianggap mengancam negara Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Room Weekend Saya Aprilia Putri pamit, terima kasih, sampai jumpa Intro Dalam beberapa pekan terakhir Khilafatul Muslimin terus menuai sorotan Komantik utamanya ialah video kelompok mereka saat melakukan konvoy motor Dengan membawa poster bertuliskan sambut kebangkitan Khilafat Islamia Tak ayal, konvoy tersebut membuat publik resah Tak butuh waktu lama setelah video konvoy mereka beredar ruas di media sosial Kepolisian langsung bergerak cepat Penangkapan-penangkapan dilakukan di berbagai daerah Puncaknya, pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Khadir Hasan Baraja Ditangkap di Lampung pada 7 Juni 2022 Selain sebagai pucuk pimpinan, Baraja juga menjabat penasehat di pesantren Lantas, seberapa bahayakah kelompok ini? AINUS TV mencoba menelusuri salah satu kantor Sekretariat Khilafatul Muslimin di Jakarta Tepatnya di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat Saat tiba di lokasi kantor yang sempat diperiksa kepolisian tersebut Ternyata bukan layaknya kantor, namun berbentuk rumah biasa Menurut warga sekitar, setelah polisi melakukan pemeriksaan Spanduk atau pelang Khilafatul Muslimin yang awalnya terpampang di tembok Langsung dicopot Warga juga tak banyak berkomentar Namun membenarkan bahwa lokasi ini memang menjadi kantor Sekretariat Khilafatul Muslimin Kini tak ada lagi penanda yang menunjukkan rumah ini sebagai kantor Rumah ini pun telah kehilangan identitasnya Direktur Pencegahan BNPT Brikjen Paul Ahmad Nurwahid menyebut Khilafatul Muslimin memiliki ideologi yang berbahaya BNPT juga menelusuri bahwa secara rekam jejak Khilafatul Muslimin diisi oleh beberapa anggota kelompok radikal Di antaranya negara Islam Indonesia atau NII dan DITII Kelompok-kelompok tersebut secara histori kerap terlibat terorisme Virilus Milin ini jenologinya adalah NII dan DITII Kartos Wiryok Yang sejarahnya sebagai organisasi makar atau pemberontak Kemudian juga pimpinan khilafatul Muslimin Yaitu Abdul Khotir Hasan Baraja ini Tahun 1970 itu mendirikan Darul Islam atau NII Negara Islam Indonesia di Lampung Kemudian jejak atau track record daripada Hasan Baraja ini kan Sebagai residivis kasus terorisme Berbeda dengan pandangan pengamat teroris Al-Haidar Al-Haidar justru berpendapat khilafatul Muslimin tidaklah berbahaya Aparat kepolisian dinilai terlalu paranoid dan reaktif terhadap khilafatul Muslimin Khilafatul Muslimin ini sebenarnya satu organisasi fundamentalis Sama seperti organisasi sufi, tasawuf gitu Yang mereka cenderung apolitis dan cenderung agak naif sebenarnya Dalam mengaktualisasikan ajaran-ajaran yang mereka yakini Seperti misalnya ajaran tentang khilafat, bayat, imamah, kemudian daulah Mereka mengartikan daulah itu provinsi Kemudian mereka mengartikan khilafat itu adalah jamaah Bukan negara, bukan kekuasaan Kini setelah sejumlah petinggi kelompok tersebut ditangkap Dan ditetapkan sebagai tersangka Kepolisian terus mendalami penyelidikan Yang terbaru, kepolisian mendapatkan data Bahwa kelompok tersebut secara diam-diam menyebarkan ideologi khilafat Mis kejahatan ini sering disebut dengan hidden crime atau invisible crime Kejahatan yang bergerak di bawah bayangan dan kegelapan Berada di sudut gelap sisi kehidupan Dengan berlindung dan berbau dalam praktik-praktik sosial Politik, ekonomi, keagamaan, dan kemasyarakat Khilafatul Muslimin yang berdiri sejak 1997 Telah dianggap menjadi ancaman bagi NKRI Kini ruang gerak mereka telah dipangkas Bahkan diperantas Kini ruang gerak mereka telah dipangkas Kini ruang gerak mereka telah dipangkas